beras lagi ya gak apa-apa loh, kamu rame orang jeragi it's okay, same mana temen-temen yang lain mana? di baru nonton semua dong nonton! sama koko pandi yang doberman, damara itu maksim juga nonton iya ini tapi cukup jauh ya oke, thank you ya buat om Bobby San ko Teddy sama Honey yang udah datang ke Medan so, udah datang ke harapan baru dan semoga vlog-vlognya terus sukses terus mengedukasi banyak masyarakat, kalo anjing itu sebenernya bisa diajak bisa dijadikan piaraan bisa dijadikan temen dan apalagi anjing itu juga temen buat para kaum penyandang disabilitas itu aja sih thank you oke dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan anda hanya di Pet Station BSDS City Baca jangan kereak di kampung orang nanti retak dada kau oke, hari ini sudah bersama dengan koko Teddy di Dreamcastle Channel halo kita mau mengunjungi sebuah pantiasuan bukan sekolah 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 untuk anak-anak disabilitas ya yang mungkin kekurangan ya ada yang tuna netra ada yang apa tuna rungu gitu autis tapi yang uniknya dari sekolah ini mereka menggunakan anjing ya menggunakan anjing untuk belajar jadi kita diundang untuk datang melihat langsung ya kan ini tempatnya nih ya sudah hei ada Hana ada Hana ada memang Irvan Gorky iya kan halo ini namanya tempatnya apa ini fans brandnya lo orang nih halo semua dia tentu nih mana ini ini halo mana tangannya halo halo seri hampen vlog ya Teddy Dreamcastle Channel weee Dreamcastle Channel ya kita main lihat apa nih main lihat anjingnya dulu ya ini sekolahan ini ini sekolahan ini iya sekolahan sekolahan siapa yang belajar di sini ada anak-anak yang berkebutuhan khusus ada belajar di sini om oh itu anak-anaknya di sana tapi kenapa pakai anjing untuk jaga om untuk jaga iya jaga rumah untuk jaga tempat sini ya iya gak cuma untuk jaga jantung untuk untuk berkenalan dengan anak-anak tunanetra oh ada anjing loh anjingnya hewan bisa dipegang kayak mana cara pegangnya itu untuk sosialisasi kepada anak-anak kita oh begitu oke oke mantap mantap kita lihat anjingnya ayo kita lihat anjingnya ayo kita lihat anjingnya ini yayasan pendidikan duit tunak harapan baru namanya iya sebuah tempat menimba ilmu dan berkreatifitas bagi anak tunanetra dan tunanetra majemuk jalan apa itu sebatang serangan berantem gak ini berantem gak nih enggak 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 wih ya ada hai ini siapa yang hitam namanya siapa namanya ini Leo sedang ya sedang heee heee umur berapa itu ini setahun setahun enam bulan yang itu satu lagi yang ini lima bulannya Carlo ini gede banget itu ini kintamani mix dua-dua tapi beda satu bapak beda ibu oh kintamani iya mix ya anjingnya cuma dua cuma dua harusnya ada tiga ada empat ya satu lagi meninggal kena farfo yang satu diambil untuk terapis oh oke oke jadi anak-anak pegang anjing tiap hari kalau mereka berkena mereka mau pas kita bilang mau pegang kalau dia bilang mau kita kasih oh ini 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 sekarang si Mike mau kasih anjing Hana ya putih kesini hehehe 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 ini sih Hana Hana mau dikasihin Mike siapa demen main sama dia siapa dari tadi main sama dia siapa dari tadi main sama dia oh mau makan mau makan hari ini hari ini aku tidak napsu makan itu lagi itu lagi yummy lezat banget makanan hari ini karena Optimek lebih sehat terimakasih Optimek terimakasih Optimek nah ini nanti lu ini dia selalu dicokit baik banget oh mana juara foto yang sering juara foto yang hitam oh juara foto oh ini juara foto ini ini papanya kintamani oh papanya kintamani iya papanya kintamani tapi ini kayak bahasa Angie ini indonya orang anjing beras tagi asli sini oh anjing beras tagi ya sedang 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 tidak apa-apa loh kamu rame orang gerogi itu oke gerogi iya sayang mana teman-teman yang lain mana teman-teman yang lain mana teman-teman yang lain di dalam ada dua lagi iya iya si Hana baik ini baik-baik mereka tadi dah satu ronde kayaknya dia cocok tinggal di sini hahaha ya boleh ya boleh ya ah nggak dengar papanya nggak ada oke kasih aja ya kasih aja ya tangan hahaha hahaha oh itu papanya disitu oh itu gue nggak lihat itu aduh boleh cari kakak terasa kalau tinggal di sini hahaha 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 ini muridnya pada kemana hari ini hari ini libur oh hari ini libur karena kita kan udah ikutin kurikulum internasional Amerika hah jadi yang boleh tinggal di asrama hanya yang bener-bener sangat berkepentingan contoh rumahnya jauh oh orang tua tidak mampu merawat atau ada pesibukan yang tidak mampu memberikan pendidikan baru boleh di asram kan oh gitu ya jadi standarnya udah internasional nah selain anjing pakai hewan apa lagi kita ada kelinci ada kelinci mana kelinci di belakang boleh lihat eh nggak boleh diambil ya mah nanti hah boleh masuk dalam boleh yuk kita lihat dalam ya Nuno masuk ya ini pasangin aja boleh boleh pasangin aja boleh kita lepas sepatu kah mau lepas boleh mau masuk nggak apa-apa jangan terkotor ya di dalam ada kalau kita udah pernah dikerjai dogia sepatu orang jadi lebih bagus sepatu di taruh di tempat yang aman saja oh ya taruh di sini sepatunya ya ini tadi ada apa harnessnya Leo untuk biasanya mereka standar guide dog itu dipegang begini oh gitu jadi kayak guide dog gitu ya ya kayak memang guide tapi kalau kita lagi nggak mau nge-guide ini yang list panjangnya aja nggak mau nge-guide nanti supaya yang pegang ininya doang jadi ini guru-guru juga tuna netra semua guru di sini yang stay di gedung empat orang tuna netra semua saya low vision masih lihat tapi sedikit oh low vision oke oke nah itu kalau nonton youtube gimana caranya kita base suara suara jadi nggak semua vlog youtube kita bisa nonton kalau orangnya nggak kayak om Bobby atau ada orang yang lain yang dia ngomong oh oh saya lagi di ini ini anjing ini saya pegang anjing ini di font frankenberg haa betul oh font frankenberg jadi waktu di baru nonton semua dong nonton 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 video ini yang ada yang aneh yang aneh kan disebutin satu-satu oh kami ada gambaran oh dia ada jual ini sama juga kayak pertama ngenal kintamani ya karena dulu kami kewalahan sekali dengan leo kami pikir leo ini jahat dipegang sedikit heee sebegitukan rupanya kita nonton vlognya om Bobby yang review anjing kintamani ya review anjing kintamani ada 3 video kita nonton semua weee demi supaya kita paham leo ini seperti apa cara menangannya gimana karena kan memang galak banget jadi gak percuma gua bawel gitu ya iya dong tay of tay of tay of harus bawel demi kita oke kita liat keinci yuk kita liat si yeshi ini kiri kanan kamar gak ini ruang kelas oh ruang kelas ini kita kasih tau ada yang unik apa yang unik apa nih kalau orang biasanya anak kecil suka marah kan dulu ada katanya dikurung di kamar mandi kan iya iya tapi kan bahaya ini namanya berdurung nanti ini bakalan di joloh pohon ini nanti gua heII 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 ini mau teriak juga gak kedengeran ini udah di shale Han teriak Han han teriak heII tollong ini gak ada suara ya kecil kan suaranya kan iya tapi dia serlalu kencang suaranya ngapa teriak aja ya oke kita tinggal luka jadi nanti ini pas udah masuk sekolah aktif baru dibusain semua kalau misalnya melakukan hal apa-apa kan kita tahu ini yang paling kulit sayangnya anak kita nggak ada yang doyan tidur doyannya marah kalau ini pakai ini perapa ini buat-buatnya pun masa nggak tahu ini buat jalan-jalan parah loh ini jalan-jalan siapa yang bisa jalan dari guiding blok tutup mata dari depan ke belakang yang nggak keluar dapat hadiah serius-serius keluar dari sini dari start depan ini sampai ke belakang iya nggak boleh keluar dari guiding blok Oh gampang tutup mata gampang-gampang sama car di luar ya naik satu-satu tapi jalannya harus normal 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 jadi bukan tutup-tutup Hai tutup mata jujur loh ya jadi bukan enggak boleh harus begini ayah mulai kalau kami kan bisa tuh ya dia mulai sedikit melencengkan kaki keluar udah keluar udah keluar udah keluar ya ya gantian ganti-ganian 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 consolid keluar ada bego semuanya gampang nih ya lihat aja ini tem 2500 siapa ya ini kenapa kita kasih games kayak gitu kita mau ngasih tahu kepada orang bahwasannya ketika kita mata tidak lihat kita akan mengalami kesulitan orientasi menentukan lurus ataupun bengkok ini untuk memberi kesadaran kepada masyarakat gamesnya tapi fungsinya ini guiding block fungsinya guiding block memberikan tanda kepada orang ini harus jalan lurus yang seperti ini yang lurus ini kalau ini ada bintik ini dia ada satu tujuan nih ke sini Oh ini ada tunjukin baru sama kayak ini kan mau ke atas ada ini ya enggak enggak seimbang loh kalau jalan merah jadi nggak seimbang betul makanya nggak pernah ada yang berhasil Oh ya jalan-jalan kalau biasa pakai kode jalannya pelan kurang cepetan dong cepat lari-lari-lari untuk merah lari-lari-lari-lari-lari-lari Oh kan keluar juga kantor aduh sorry tasnya masih hilfet hahaha ada stiknya tapi enggak tahu sih ini kami bilangnya tongkat sakti kalau orang zaman dulu kan sepatnya merasa malu ya bilangnya tongkat tunda netra jadi kami bilangnya tongkat sakti tongkat sakti Tunggokong Kenapa dibilang tongkat sakti karena bisa begini jadi beneran sakti ya guys ini khusus ukuran perempuan Oh gitu beda laki perempuan beda laki eh ini tongkat laki tapi ini ukurannya masih ukuran saya jadi setiap orang ukurannya beda ini kalau sama hari ini enggak bisa kit tongkat kucing kurang ini bodoh banget sih serius loh gua udah tahu ini ini fungsinya disuai begini untuk mendeteksi jalan atau jadi desaari sebesar selebar bahu membusu jadi bukan kayak kalau di titikkan rusak Oh salah ya begitu ya rusak-rusak yang bener-bener tuh dikeser tuh dikesek gini dia cari ya kalau misalnya dia mau diketuk untuk di jalan raya tuh gini tetapnya Oh ya jadi dia bukan enggak boleh rusak-rusak boleh ya ini bisa dilipet ini itu pegang ini aja nanti dia foldang sendiri ini namanya foldedcane foldcane yang dia tongkat lipat ke bahasa Indonesia full nih jatuh pegang ini pegang besi yang bagian karetnya aja nanti dia turun Oh dia ada magnet ya enggak ada pegas karet enggak apa-apa kar ini ada belok ini ini di Surabaya di Jakarta udah enggak banyak pasang begini enggak di Bandung ada iya udah banyak kok Pemda pemda akhirannya cuma buat dekorasi thank you akhirnya cuma buat dekorasi itu ini ini buat jadi ini kalau ini lurus nih ini lurus nih nih ya ini nah ini udah bulat ya dia udah beda nanti sini Oh ada ada jalan ke sana gitu begitu tangga kita juga khusus khusus ini lihat sepanjang tangga itu begini sepanjang tangga lihat tapi di tangganya enggak ada ada ini yang ini 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 bukan hiasan ini bisa diinjak oh ini bukan ampla bukan berangalisi bukan hiasan oh ini tanda kalau orang yang nggak melihat itu nggak bisa ram nggak bisa lihat kalau yang lo visin kayak saya lihatnya ini lurus oh jadi kalau nggak ada ininya terjun bebas ini oh gitu pegangannya juga kan unik kan ya ini untuk orang dewasa ini untuk anak-anak atau anak yang dorisem ini tingginya juga cuma sejengkal ya jadi orang yang kakinya itu terima kasih dapatkan kebutuhan anak puluh kesayangan anda hanya di KGP Pecok bersama Asuk Apik sakit ya bakal yang bisa ganti ini namanya The Universal Design oh ini The Universal Design nya ya khusus ya ini juga ini yang terasang ya bahkan kita toilet aja ada Universal Design nya loh oh iya ada oke yaki ini nggak buka buka ini toilet ini kan klosetnya ini ada yang khusus oh oke dorisem anak kecil ya oh anak-anak kita juga ininya rendah rendah ya iya ini betul-betul akses kok kok ikutang kok 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 kan gini anak anak ada yang anak kecil juga mak ada 2 tambah 2 bukan gini 2 tambah 2 anak karena dia pikir matematika suruh dia jadi dia ikut oke matematika yang mana yang bisa oh dia mau makan dulu dia belum makan dia belum makan dia boleh masuk boleh tapi kita jarang suruh masuk karena kan ini kan multi etnis ya jadi supaya yang sana nggak merasa itu laika mama ini Carlo gak fokus gak fokus gak mau dia ini coklat ini loh gak mau karena dia belum makan dia pasti mikirnya mau makan kasih dulu lah kasih makannya dia lapor ya iya dia gak mau karena dia mau makan ya makan ya makan ya beneran deh oke kasih makan oh mereka makan itu selalu disini jadi dia langsung keluar ke posisinya dia ada sendiri selagi punya dia sendiri ya Tuhan terima kasih atas makanan kami amin makannya cepat banget sih ini Carlo nah dia pakai ini ya slow feeder karena dia lambat banget slow eater jadi biar makannya gak terlalu cepat kalau ini dia lebih kalem ya ya ini nanti floating dia muntah semua kalau dia slow dia pakai makuk biasa kalau ini pakai slow feeder karena dia masih papi betul masih lima bulan oh iya 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 eh sorry luar biasa ini kalau liat Carlo ma tetap putih itu ditebalikin tetap iya iya kok biar kelihatan mereknya ini bapaknya ini ada donasi dari Mike Wong winner plus junior senior ya biasa mereka takut makanan yang begitu besar oh iya iya selalu tetap kenapa tapi tapi kecil kecil dia masalah masalah besar-besar karungnya besar Carlo kamu gak fokus deh boleh habis ke lo ini baik tamu dia baik tamu ya aku tuh lihat tuh kamu juga gak fokus Leo fokus Leo ini siapa ini? Leo ini Leo itu Carlo di sana jadi ini dapat dana dari mana? dikasih mama dananya? dana sekolah ini ada subsidi silang jadi ada yang kasih CSR ada yang kasih perorangan oke ada uang sekolah anak jadi yang mampu bayar-bayar yang gak mampu gak apa-apa emang muridnya berapa orang disini? ini ada sekitar 8 mas ya berapa? oh hanya 8 orang ya karena mereka ini kan tuna ganda kesulitan mengajak tuna ganda itu tinggi jadi satu anak gak satu aja cuma gak melihat aja oke dia ada yang sekalian gak melihat sekalian autism itu memang luar biasa jadi ada yang gak melihat ada yang autism juga? dua itu? dua langsung dalam satu anak oke jadi bukan satu bukan gak layak aja baru autism aja tapi langsung dua-duanya iya oh disini El kan diembat kan punya muka lihat tuh diembat hilang dia rakus banget dia soalnya dia masih papi iya iya penilio ya lio jadi tapi ini terbuka buat donasi terbuka terbuka ya jadi mungkin temen-temen dok lovers yang tergerak hatinya bisa ikut bantu untuk memberikan donasi ke tempat ini ya jadi mereka juga ada biaya ada dana untuk membantu anak-anak lain yang kekurangan iya soalnya kita juga gak sembarangan kita gak mau kayak orang biasa di desa kan sembarang aja kasih makan sembarang aja treatment kita enggak ini vaksinasinya lengkap obat cacing lengkap mandi bersihnya semua tapi hanya dua anjingnya ya? hanya dua karena kita maunya walaupun cuma dua tapi sejahtera tapi namanya siapa ini? Merlin Merlin kalau ini siapa? Merlin dan Ricky nah kita semuanya kitnya juga spesial ada tempatnya jadi gak sembarangan kandangnya ya? dapatkan kebutuhan untuk anak bulu kesayangan anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading ini kamarnya kan terus ini kita simpan semua barang-barangnya disini gak sembarangan di mana-mana gitu karena kan kita gak lihat jadi dia harus konsisten barangnya di mana-di mana gitu itu kita sediain keranjang kalau lagi bersih-bersih nanti mainan anak-anaknya semua di keranjang dulu gitu-gitu tapi keranjangnya udah dihancurin hahaha udah dihancurin ya? ya salah ini yang? Leo takut ya takut ya ini ada rumah-rumahannya lihat? iya bener ini untuk main main-main dia ya? iya jadi dia main dia keluar masuk keluar masuk dia tutup sendiri buka sendiri sehari-hari kerjanya main makan iya main makan main makan happy lah karena untuk kita jadiin alarm dok enggak untuk kita jadi jaga bener 100% enggak hanya alarm dok ya? iya jadi kalau malam dia disini tidur kamar dia sendiri enggak kita kasih lepas nanti diracuin orang kita gak mau sering ya? betul tetangga banyak yang hilang anjingnya kami gak mau lebih aman ya? tapi gak hanya dua aja gak nambah lagi ya? gak mau nambah lagi cukup ya? cukup ya dua ya? walaupun banyak yang nawarin ya katanya hair golden lebih bagus untuk Tuna Netra pasti lebih sulit menghandle kintamani tapi kita kekeh udah sayang udah iya oke ada yang mau ditambah lagi? cukup? ya itu deh itu aja ya nanti lain kali kita mampir lagi ya? mantep buat temen-temen yang di daerah Medan boleh mampir sini main? boleh boleh kalau konfirmasi dulu karena kita anak-anak Tuna Netra semua jadi kayak kalau mau datang kesini tuh harus Sabtu minggu lagi gak ada anak-anak kalau mau ketemu anak-anak ada acara khususnya oke ada perjanjian jadi kalau mau bikin acara khusus bisa ya? ya oke thank you semua thank you kita tambahan sebentar kita lihat eh jangan itu si Hana mau makan kelinci waduh tunggu tunggu si Hana kasih hilang dulu penasarannya Hana mau cium-cium kelinci kita tunggu dulu itu Yeshi Yeshi udah biasa sama anjing jadi dia gak itu sama Hana oh gitu ya dia udah biasa dicium-cium abang-abangnya cuman Hana gak terbiasa sama kelinci betul jangan dikeluarin nanti takut dihub kita kunci ya jangan dikeluarin ya dulu gue punya adik gue punya kelinci ya lewat tackle gue ya 3 bulan lo tackle dihub nanti masa? ini sama Leo sama Carlo pernah dicium-cium begini kan tapi gak pernah ketemu muka langsung karena kelinci kan rantan stres ya itu udah gemeter udah gemeter udah masukin dah si Hana yuk ya oke bye-bye besar kali terima kasih Terima kasih.